Kain Besar Kain Besar, ini mempurak-purandakan di Kecamatan Gelagadi, Desa Marguanyar Kabupaten Lamongan di Jawa Timur dibuat porak-poranda oleh hempasan angin kencang yang bersamaan dengan turunnya hujan pada minggu tanggal 26 Desember 2021. Hujan yang turun sangat deras terjadi sangat menakutkan, namun kencangnya angin yang datang juga membawa dampak serius. Dalam video memperlihatkan, tampak terpaan angin tersebut begitu kuat hingga beberapa properti di tempat kejadian pun harus rusak dan sebagian lagi hilang tersapu angin. Alhasil, sejumlah puluhan pohon besar pun tumbang di bahu jalan antar kecamatan di Kecamatan Gelagad. Selain pepohonan, atap sejumlah bangunan dan rumah warga juga mengalami kerusakan, berhamburan dan rontok. Angin kencang serta hujan ini memang terjadi hampir bersamaan, karena juga melanda kota Pasuruan, Gresik dan Surabaya. Salah satu warga mengatakan, jumlah pohon yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang ini jika dihitung cukup banyak, karena tidak hanya terjadi di Desa Margoanyar, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Gelagad. Umbangnya pohon-pohon ini melintang ke badan jalan, hingga beberapa saat sempat memutus akses warga. Selain menumbangkan pepohonan, hujan angin di kawasan Kecamatan Gelagad ini juga merusakkan sejumlah atap bangunan warga. Menurut warga, hujan sore itu menakutkan, lantaran begitu lebat disertai angin kencang. Sementara itu, petugas bersama warga pun segera mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang ini agar arus lalu lintas segera lancar. Petugas BPBD Lamongan juga mengevakuasi dan mendata kerusakan yang terjadi akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Kecamatan Gelagad ini. Asadu Allah ila ila allah, asadu anna muhammadu. Agin besar ini mengkurang-kurang dakan di Kecamatan Gelagad di Desa Marguanyar. Terima kasih telah menonton!